Komisi 10 DPR RI mendukung penanganan perundungan dengan menambah anggaran dan menerapkan aturan yang tegas di satuan pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Satgas anti-perundungan telah dibentuk dan sistem pengaduan juga telah dibuat sedemikian rupa, sehingga penanganan dan penampingan terhadap korban dapat dilakukan dengan baik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan, sistem pengaduan ini dapat menjaga kerahsiaan pengaduan kasus perundungan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat termasuk dari korban untuk melaporkan kasus menjadi lebih tinggi. Kami sebetulnya sudah memberikan support dengan penambahan anggaran dan juga adanya pengaturan-pengaturan yang lebih tegas dari kementerian terkait dengan perundungan di satuan pendidikan. Ya baik itu di sekolah maupun di kampus-kampus dan juga satgas sudah dibentuk, sistem pengaduannya juga sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga perlindungan maupun juga penanganan kepada korban, pendampingan itu bisa dilakukan. Nah kerahsiaan dijaga dan mudah-mudahan memang pengaduan menjadi lebih tinggi karena tadi tingkat kepercayaan baik dari korban maupun publik untuk mengadukan apabila kasus-kasus ini terjadi menjadi lebih tinggi. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi respon masyarakat yang lebih baik terkait masalah perundungan dan berharap setiap guru memiliki kompetensi untuk menanggapi kasus perundungan di sekolahnya. Asesmen nasional juga sudah memasukkan masalah perundungan ini dalam penilaian sekolah. Komisi 10 DPR RI berharap semua sekolah menolak tegas segala bentuk perundungan. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan.